Intro Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luluhut Binsar Panjaitan mengajak anak-anak muda untuk mengetahui apa yang sedang pemerintah lakukan selama ini. Sehingga tidak hanya asal mengkritik. Luluhut menjelaskan berbagai isu terkini termasuk fokus pemerintah terhadap penanganan, dampak dari pandemi COVID-19 dan berbagai upaya kerja total pemerintah lainnya perlu diketahui oleh generasi muda Indonesia. Selain itu, menurut Luluhut ada enam sektor kontributor utama PDB nasional yang mengalami perlambatan pertumbuhan akibat dampak COVID-19. Top 6 sektor itu berkontribusi sebesar 69 persen dari total seluruh PDB Indonesia pada kuartal 1 tahun 2020. Nah ini membuat ekonomi kita itu mau tidak mau mengalami goncangan, katanya saat memberikan kuliah umum virtual kepada Indonesia milenial dan generasi Z. Dari Jakarta, Jumat, tanggal 5 Juni tahun 2020, tak hanya itu Luluhut juga memaparkan soal laju kesembuhan kasus COVID-19. Menurutnya laju penyebaran COVID-19 terus menurun. Rata-rata penambahan kasus dalam tujuh hari terakhir ini sekitar 600 kasus hari dengan jumlah tes per hari yang telah ditingkatkan menjadi 10.000 tes per hari. Bahkan Presiden memerintahkan supaya masuk menjadi 20.000 tes per hari. Jelasnya, terkait apa yang telah dikerjakan pemerintah tersebut, Menkol Luhut menyebutkan semuanya sudah dikerjakan dengan baik namun memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Untuk itu, Menkol Luhut mengajak anak-anak muda untuk bisa bersama-sama membantu pemerintah menuju ke arah yang lebih baik lagi. Saya titip kepada kalian anak muda joga jarak pakai masker, cuci tangan. Banggalah menjadi orang Indonesia. Bangsa kalian ini adalah bangsa yang hebat, katanya PrefemNews.pikiran.tandahubungraket.com Jadi bagaimana menurut Anda? Selamat menikmati! selamat menikmati